Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin ada yang request Bagaimana cara pemangkasan Tabu lamput anggur dalam pot Nah sekarang saya akan buat videonya Cara pemangkasan tabu lamput anggur Anggaplah ini Tabu lamputnya Ini pung anggurnya Ini adalah potnya Potnya terserah Mau ukuran 40x40 Tapi baiknya itu Minimal 50x50 Ini adalah potnya Ini pohon anggurnya Sebaiknya Gunakan Batang Pohon anggur yang besar Kalau itu dari kating Jadi gunakan batang anggur yang sudah besar Karena batang Primer nantinya akan pendek Jadi Sebaiknya gunakan batang yang besar Kita pun luar setinggi Anggap ini batang Primernya Terus kita disini Membutuhkan dua Tunas Untuk Abu lamputnya Jadi Jika ini dari kating Ada tunas yang tumbuh Disini dan disini Nah salah satunya Jangan dibuang Jadi biarkan Biarkan tumbuh Dua-duanya Ini kita gunakan Capa primer Capa primer yang pertama ya Ini capa primer yang pertama Ini yang kedua nanti Kita gunakan sebagai Capa primer Bukan Bukan terserah Nanti terserahnya Di atasnya lagi Terserahnya Perkembangannya lagi Nah kita gunakan Dua mata tunas Terus biarkan tumbuh Biarkan tumbuh Ini adalah Tiangnya Ini adalah lingkarannya Bisa dua atau tiga lingkaran Ketinggian Tabu lamputnya Sekitar 1,6 lah Sampai 1,7 meter Jadi Setinggi orang dewasa Ketinggian tabu lamputnya Oke kita mulai Ini adalah Perkembangannya Ini dibiarkan dulu tumbuh Tumbuh melingkar Terus Sampai ke atas Biarkan tumbuh Melingkar Dua cabang ini Tersini Biarkan melingkar Terus sampai ke atas Tetap Pemangkasannya 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 setelah ini Sudah bol kayu Atau sebesar pencil Minimal Minimal pemangkasannya Setelah Sudah bol kayu Sudah keliling Sampai ke atas Nanti dipangkas di sini Jadi pendek saja ya Nanti dipangkas di situ Oke Jadi kita pangkas ya Sudah keliling ke atas Kita pangkas lagi Jadi kalau masuk muda Jangan dipangkas dulu Jangan dipangkas dulu Nah setelah dipangkas Sisakan dua mata tulas saja Jadi ada dua mata tulas Sisakan dua mata tulas Dua mata tulas Dua mata tulas ini Kemudian dibiarkan lagi tumbuh Dibiarkan tumbuh Ini cabang primer Ini masih primer Ini sekundernya Ini sekundernya ya Jadi ini sekundernya Dua ini sekundar Jadi ini sekundar ini Dibiarkan juga tumbuh Tumbuh melingkar sampai ke atas sini Sampai di atas sini Dibiarkan tumbuh Terserah Jangan tidak usah Terlalu diatur Bagus dulu Tidak usah terlalu Disampai secantik Bagaimana Tidak usah Ini untuk pemangkasan awalnya saja Tapi dibawahnya ini Sudah harus ditatak Ini usahakan ditatak Setengah lingkaran Jadi ini begini dia Setengah lingkaran Ini anggap setengah Setengah lingkaran Untuk dua jaman ini Ini anggap setengah lingkaran Semua Setengah lingkaran Untuk dua jaman ini Jadi Awal ditataknya Pada saat Awal-awalnya saja Setelah atasnya ini Tidak usah ditatak dulu Nanti dia akan dipangkas Dipangkasnya disini nanti Setelah tumbuh Lingkaran semua Nanti dipangkasnya disini Jadi atasnya Tidak usah semberau dulu Nanti tampak atasnya Ini kita kan bingung ini Nomornya Tampak atasnya nanti begini Ini tampak atasnya begini Ini anggap na Anggap na lingkaran Ini dia pohonnya didengar Ini primernya Ini primernya Ini primernya Ini percabangannya Satu Ini dua Sama ini tulis Tidak usah di dua Ini percabangannya satu Terus ini percabangannya Dari dua Ini kan dari samping kita Agak bingung Ini nanti aslinya begini Ini primernya Ini primernya Yang camang ini Yang dua ini Kiri kanan Kiri kanan Nanti ditata Masih-masih Seperu empat lingkaran Jadi sampai tercipta Satu Lingkaran Jadi seperempat Kali empat Jadi satu lingkaran Nanti saya akan tampilkan Gambar Gambar sebenarnya Nah Setelah ini keliling Ke atas Ini sudah Sudah sebesar pensil juga Pertanyaan ini Yang setengah lingkaran ini Seperu empat lingkaran Masih-masih Dan cabang Nanti dipakas di sini Jadi Jadi lingkaran Bentuknya jadi lingkaran Nanti di gambar ini Di gambar Saya tampilkan nanti Screenshotnya Seperti itu Ini adalah Sekundernya Ini sekunder Empat sekunder Jadi menggunakan empat sekunder Ini masih primer Sampai di sini Sampai di sini Masih primer Ini sekunder Empat ini Yang satu lingkaran ini Adalah Sekunder Nah gersirnya Gersirnya di sini Nanti Dua Mungkin Tiap Tiap cabang Sekunder ini Hanya bisa Tiga sampai empat Tiga sampai empat Tiga sampai empat Masing-masing Jadi Satu cabang ini Tiga berarti Tiga kali empat Ada dua belas cabang tersiar Nanti Dua belas cabang tersiar Nanti ini Dua belas cabang tersiar ini Dipelihara terus Terus ke atas Sama ini juga ya Ini dipelihara terus Ini sebenarnya Lari ke atas ya Ini cuma digambar Supaya dia lari ke atas semua Lari ke atas semua dia Ini Contohnya ini Lari ke atas semua Percabangannya Diarahkan ke atas semua kan Tegu lampuatnya ini Semua ke atas Satu cabang Sekunder ini Ada tiga tunas ya Tiga tunas Jadi ada dua belas tersiar Ini adalah contoh Tampu lampuat yang Menghasilkan banyak buah Fungsi tampu lampuat sendiri Yang ketika kita Tidak mempunyai lahan Dan ini menanam Anggur Bagaimana caranya Untuk bisa berbuah Dan hasilnya bisa maksimal Jadi ada dua belas Dua belas Tersiar nantinya Ini dibiarkan dulu Tumpu naik Ternyata terus Sepanjang 1,7 meter ini Dibiarkan terus Mempanjal Nanti setelah Sama Sebesar pensil Sebesar pensil Dan sudah agak berkayu Disitakan satu mata tunas Jadi dipangkas Dipangkas satu mata tunas Jadi ini satu mata tunas semua Jadi dua belas Setiap siar ini Disitakan satu mata tunas Ini satu mata tunas semua Kita hapus Satu mata tunas ini Pangkas Kita hapus Ini sudah Perjabangan pembuahan Ini sudah pemangkasan pembuahan Satu mata tunas ini Misalkan satu mata tunas ya Jadi hanya tersisa Satu mata tunas Jadi dua belas tersiar itu Masing-masing Satu mata tunas tersisa Ini gambarnya Satu mata tunas itu Nanti dia akan tumbuh Di mata tunas ini Dia akan tumbuh Membiarkan terus Sepanjang Ketinggian 1,7 meter Sesuai ketinggian tabu lampu Anda Ketinggian Pagar-pagar nya Sedangkan tumbuh Ini sudah pembuahan Jadi sebelum ini dipangkas Sedangkan satu mata tunas Kita sudah mulai melakukan Pemukukan Sebulan Minimal sebulan sebelum pemangkasan Pemukukan Mineratif Pemukukan pembuahan Dengan jarak interval Seminggu sekali Jadi 4 kali Pemukukan pembuahan Penggunakan MKP KNO3 Dan boron Sebelum ini Satu mata tunas ini dipangkas Misalkan setelah dipangkas Jika penganggurnya Yang bersifat Kejujia Biasanya nanti Setelah dipangkas Dia akan tumbuh tunas Disini dia sudah mulai Mengelorkan buah Dia sudah mulai Mengelorkan buah Buah yang dipelihara Karena ini tabu lampu Silahkan Anda Melihara sampai 3 Mau dipelihara semua pun Bunga yang keluar Tidak masalah Karena ini tabu lampu Karena Tabu lampu itu Semakin banyak buahnya Dia semakin bagus kelihatan Jadi kita Kesampingkan Ukuran buahnya Dan jelas Jumlah buahnya Yang kita Inginkan Itu Prinsip tabu lampu Supaya tabu lampu itu Terlihat Indah Silahkan Anda Pelihara semua Tapi tetap Harus ada penjarangan buah Supaya buahnya Tidak penyak Nanti dia akan keluar Bunga disini Disini Setelah pemangkasan Silahkan Anda Pelihara Mau 3 jam Mau 4 tandang Tiap capang itu Silahkan Nah itu Cara pemangkasan Tabu lampu Pemangkasan Anggur Itu Semuanya Hampir sama Jika Anda Mengerti Anda Bisa Inovasi Sendiri Ini Biarkan Sampai setinggi 1,7 meter Sampai Setinggi Tiangnya Nanti Ujungnya Anda Anda potes Saja Jangan Dan melewati Melewati pagar Itu Pagrarnya Tampu lampu Anda Karena akan terlihat Jelek Jadi potes Saja Fokus di Pembesaran buah Nantinya Setelah ini Mengelolakan buah Bunga pertama Hentikan Pemumpukan Kenapa kita Hentikan Pemumpukan Karena Untuk menghindari Bunga rontok Dan Bidang Pemukimia Itu Bunga Anggur Itu Tidak Bagus Jadi Ketika Sudah Muncul Bunga Jangan Dipupuk Dulu Mungkin Ada yang Bertanya Kapan Mulai Dipupuk Mulai Dipupuk Bunga Anggur Ini Ketika Dia Sudah Mekar Buah Sudah Mekar Dan Ukuran Buah Sama Dengan Sebesar Ujung Pentul Anda Tau Ujung Pentul Kan Pasti Semua Tau Bisa Bertanya Ke Istri Anda Seukuran Ujung Pentul Itu Ketika Pentil Pentil Sudah Sebesar Ujung Pentul Anda Boleh Boleh Pumpuk Lahan Lahan Tapi Pumpuk Jangan Samakan Dengan Pohon Yang Anda Tanam Di Tanah Pumpuk Ini Minimal Maksimal Bagi Duanya Dari Pumpuk Yang Anda Tanam Di Tanah Jadi Jika Anda Campurkan 10 Liter Air Untuk Satu Kali Pumpukan Untuk Biasanya Anda Pumpuk Di Pohon Anggur Anda Untuk Satu Pohon Atau Dua Pohon Usahakan Ditabur Untuk Beberapa Pohon Jadi Untuk Menghindari Overdosis Pupuk Kimia Setelah Ini Kita Pemakasan Lanjut Ini Setelah Membuah Membuah Pemukukannya Setelah Dipanen Pemakasan Selanjutnya Lagi Setelah Dipanen Kan Ini Batangnya Masih Kecil Tetap Anda Potong Di Atas Mata Tunas Satu Lagi Jadi Sisakan Satu Mata Tunas Di Atas Sini Ini Mata Tunas Pertama Tumpu Disini Tunas Sini Ada Mata Tunas Lagi Sisakan Satu Mata Tunas Sini Karena Batangnya Masih Kecil Fokus Fokus Aram Batang Jadi Sisakan Mata Tunas Begitu Seterusnya Yang saya ajarkan Di Pemangkasan Pemangkasan Sebelumnya Itu Satu Mata Tunas Jika Batang Masih Kecil Tapi Jika Sudah Besar Boleh Anda Pangkas Disini Boleh Anda Pangkas Untuk Reset Karena Pasti Otomatis Lama 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 Tersiar Ini Akan Tinggi Setelah Setelah Berbuah Itu Pakas Disitu Silakan Satu Manatunas Jadi Berbuah Lagi Disini Berbuah Lagi Berbuah Lagi Seterusnya Setelah Begitu Seterusnya Pakas Lagi Disini Silakan Satu Manatunas Ini Reset Waktunya Sudah Lagi Yang Saya Reset Itu Ketika Sudah Besar Batang Kita Boleh Reset Disini Ketika Sudah Tinggi Untuk Memperbaiki Bentuk Tabul Lampet Anggurnya Jadi Bisa Anda Reset Saya Rasa Anda Mengerti Disini Jika Ada Pertanyaan Boleh Di Bertanya Di Komentar Sekian Dulu Videonya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh